Lebih seribuan aparat gabungannya terdiri dari unsur TNI, Polri dan unsur lainnya menggelar apel pasukan operasi mantap berata di Dom Balai Rame, Soreang, Kabupaten Bandung. Apel pasukan operasi mantap berata bertujuan mengecek kesiapan jelang pemilu 2024. Rencananya ribuan aparat ini akan mulai bersiaga pada tanggal 19 Oktober bulan ini. Ribuan personil gabungan dari unsur TNI, Polri dan unsur lainnya menggelar apel operasi mantap berata di Dom Balai Rame, Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Apel dimulai dengan pengecekan para personil dan pengecekan alat-alat yang akan digunakan dalam pengamanan pemilu 2024 nanti. Sehingga pada pelaksanaannya nanti, semua anggota dan juga peralatannya sudah siap. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Kusworoibowo, pihaknya akan mengantisipasi berbagai hal yang akan memicu terjadinya gesekan antar pendukung partai politik ataupun calon presiden. Diharapkan pemilu berjalan lancar, aman dan damai. Pihaknya pun mengimbau kepada para pendukung, simpatisan dan juga relawan agar bisa tertib dan saling menghormati sehingga pemilu 2024 berjalan lancar. Apel gelar pasukan hari ini dilaksanakan selentak seluruh Indonesia dan pada hari ini 17 Oktober, Poresta Bandung juga bersama dengan stakeholder terkait, Korkopimda juga melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan. Adapun jumlah personil yang diterjunkan untuk Polri adalah sebanyak 1.700 ditambah lagi dengan unsur lainnya. Unsur PNI ada 400, Satpol PP, Disrup, Damkar, Linmas dan lain sebagainya. Kerawanan apa saja mungkin yang diantisipasi? Kerawanan tentunya banyak faktor. Yang pertama adalah fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu calon, bisa terjadi yang mana pendukung satu dengan pendukung yang lain yang berbeda pendapat, bisa juga terjadi konflik, dan itu terus kami pantau di lapangan seupaya mungkin, sebisa mungkin dengan cooling system kita ciptakan suasana yang sejuk, suasana yang damai, adem, tidak ada saling hujat, tidak ada saling ejek, tidak perlu politik menjelek-jelekan, tapi cukup dengan menginformasikan kualitas dirinya yang itu bisa menjadikan penilaian tambahan bagi para pemilih. Operasi mantap berata akan dimulai pada tanggal 19 Oktober hingga tahun 2024 nanti, yakni sampai pemilu berakhir. Sekitar 1.700 personil gabungan akan bersiaga di seluruh wilayah Kabupaten Bandung untuk mensukseskan pemilu. Rezitya Prasaja, Bandung TV